Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 lover media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Surat Kebar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan berita juga kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menjaga Kebersamaan Bansos Bantuan Sosial atau Bansos mulai disalurkan pada pekan ke-2 Juli 2021. Hal itu menjadi harapan sendiri masyarakat terhadap COVID-19 seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Bagaimana tidak? Meski lambat, respon pemerintah atas kondisi masyarakat dengan menyalurkan Bansos sangat berguna. Terutama bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri, butuh daya tambah dalam penyembuhan. Sementara penyekatan dalam PPKM menjadi kendala dalam mengadakan bahan pangan dan makanan suplemen. Untuk Bansos langsung, pemerintah menambahnya Rp39 triliun, belum lagi kartu prakerja dan subsidi listrik Rp10 triliun. Ada lagi, anggaran untuk kesehatan yang salah satunya untuk biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit senilai Rp33 triliun. Bahkan, anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD diminta juga untuk meluncurkan Bansos sesuai instruksi Mendagri No.21 Garis Miring 2021. Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah menggunakan pos belanja tidak terduga di anggarannya untuk tambahan dana Bansos itu. Sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai alasan terkendala dalam meluncurkan Bansos karena menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Selain alasan ekonomi, pemerintah juga harus memperhitungkan situasi di tengah pengetatan kegiatan dan penyekatan di mana-mana menjadi alasan. Sebab, kini masyarakat sudah mulai mengeluhkan kesulitan akibat kebijakan dalam penanggulangan pandemi. Apalagi mereka yang juga ikut terpapar COVID-19 dan harus isoman. Jangan sampai situasi ekonomi di akar rumput yang menuju kolaps akan kisruh politik. Di satu sisi, penerapan PPKM darurat dan mikro diperketat mempunyai alasan kuat. Dalam satu pekan terakhir, peningkatan angka terkonfirmasi di Indonesia sangat signifikan dan menyebabkan ketersediaan fasilitas kesehatan menipis. Bahkan di jumlah daerah sudah habis ruang perawatan pasien COVID-19 di rumah sakitnya. Puncaknya pada Senin 19 Juli lalu. Indonesia dinobatkan media asing sebagai epicentrum COVID-19 dengan kematian tertinggi di dunia, yakni 1.093 pasien. Publik mengapresiasi upaya pemerintah mempercepat penyaluran bansos, seperti di Provinsi Lampung. Dinas sosial setempat meluncurkan program bantuan beras PPKM 2021 bersama Perum Bulog Divisi Regional Lampung. Bantuan itu bakal dikolaborasikan dengan bantuan yang berasal dari anggaran kabupaten kota di Bumi Ruwa Jurai. Yang lebih atraktif, Pemkot Bandar Lampung langsung memasang call center bantuan sosial bagi warganya yang sedang isolasi mandiri. Bantuan berupa paket sembako itu dapat diambil warga setelah menghubungi call center di kecamatannya masing-masing. Begitu banyak sumber bansos itu sangat melegakan masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi dan kesakitan fisik akibat COVID-19. Pun dengan bantuan kepedulian donatur sukarela yang memberi sekedar penyambung makan harian bagi pasien isoman. Jangan sampai ada oknum tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan atas bantuan di tengah kompleksitas penyakit yang diidap warga. Pemangku kebijakan harus bisa menjaga penyaluran bansos agar benar-benar menuju sasaran yang tepat dan akurat. Sebab bangsa ini butuh kebersamaan untuk bangkit dari obrak-abriknya situasi akibat pandemi. Jangan ada lagi tikus busuk bisa menggerogoti anggaran bansos yang triliunan itu seperti kejadian yang lalu. Pemerintah harus bisa memberi kepercayaan dengan memberi bansos yang penuh kepada masyarakat tanpa dipotong dengan dalih apapun. Kejengahan publik atas kasus korupsi bansos lalu harus bisa menjadi peringatan untuk perbaikan kinerja penyalurannya. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Kita kali ini menyoroti tentang bantuan sosial di tengah pandemi. Bantuan ini sebenarnya sudah bergulir sebelumnya kemudian terhenti. Tapi karena pandemi masih berlanjut maka pemerintah hadir lagi dengan memberikan bantuan sosial yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat yang terdampak. Oke, nah ini kan bantuan sosial kembali diberikan terutama saat perpanjangan PPKM darurat ya Mbak. Nah ini kan apalagi kan kemarin seharusnya sudah berhenti di tanggal 20 Juli dan ternyata sekarang diperpanjang hingga tanggal 26 Juli. Dan kemudian bantuan sosial pun diberikan. Nah bagaimana sikap dari Lampung Post sendiri Mbak Anggapi Hal ini? Iya, sebetulnya ini sebegitu pemerintah mengeluarkan PPKM darurat kemudian sekarang direvisi ya. Jadi karena darurat itu kesannya mencekam walaupun kondisinya memang mencekam karena jumlah konfirmasi positifnya terus meningkat, jumlah yang meninggal juga tidak terbendung lagi. Tapi untuk lebih memberikan kenyamanan ya juga meningkatkan imunitas bagi masyarakat, dibuatlah PPKM dengan level. Oke, PPKM level 4. Betul itu. Dan Bandar Lampung merupakan salah satunya yang level tertinggi juga sehingga tetap diperlakukan pengetatan dan pemberlakuan penyekatan. Dan bantuan ini memang diberikan sebelum PPKM darurat dicanangkan itu, memang bantuan akan diberikan. Tapi memang regulasinya belum fix dan sekarang sudah tahap pendistribusian, sudah mulai pencairan. Oh baik, berarti secara peraturan sudah fix kemudian juga secara distribusi juga sudah dilakukan ya Mbak. Kalau boleh tahu apa saja yang digulirkan saat ini dari pemerintah? Tidak jauh berbeda dengan bantuan sebelumnya, bahwa bantuan sosial ini berbentuknya ada yang tunai, kemudian juga ada bantuan pangan non-tunai. Artinya sembako ya kan yang memang dibutuhkan masyarakat saat ini. Seperti beras, kemudian ada telur, ada ayam dan beberapa bahan lainnya yang memang untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Jadi ada memang setiap masyarakat tentunya sudah dibidik untuk mendapatkan bantuan sosial ini ya Mbak ya. Nah masalah pembidikan bagi target yang menerima, apakah sudah sesuai ya Mbak? Nah itu yang masih menjadi persoalan dan perlu pemantauan. Karena begitu pemberlakuan PPKM darurat ini jumlah yang terdapat makin banyak. Sementara bantuan yang sebelumnya itu berdasarkan dengan jumlah PKHA, jadi jumlah masyarakat dengan harapan ya jumlah harapan. Jadi mereka yang terdata saja yang mendapatkan bantuan. Tapi kondisi PPKM menyebabkan bertambahlah masyarakat yang kekurangan istilahnya. Karena PPKM ini membuat pertokohan, membuat UMKM itu tidak diperbolehkan beroperasional untuk beberapa saat. Sehingga mereka juga tidak ada pemasukan. Sementara untuk makan itu selalu setiap hari membutuhkan. Maka apalagi di tengah pandemi kondisi harus tetap fit untuk meningkatkan imunitas. Benar sekali, apalagi ternyata beberapa kegiatan justru dibatasi. Jadi kan tentunya mereka juga kesulitan untuk mencari nafkah ya Mbak? Betul, makanya ini pendataan harus lebih real lagi ya. Jangan sampai mereka membutuhkan tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka dapatkan. Oke, nah ini kita bicara tentang bantuan sosial, tentunya kita bicara tentang uang. Hak bagi masyarakat gitu. Ada yang dalam bentuk uang, ada dalam bentuk barang. Tetapi ini kan sudah menjadi sebuah hak bagi mereka. Nah bagaimana caranya kita untuk memastikan bahwasannya hak ini tersalurkan dengan baik Mbak? Iya. Kalau yang PKH itu kan sudah ada datanya. Dan itu diambil dari dana pusat, ada 39 triliun alokasi dana untuk bantuan pangan, sembako. Kemudian ada 10 triliun untuk bantuan pekerja, prakerja. Kemudian juga 33 triliun itu untuk kesehatan. Karena mereka yang isolasi mandiri itu juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik, nah ini banyak sekali yang sudah melaksanakan isolasi mandiri tentunya. Nanti kita akan bahas lagi Mbak Cici. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam berat tajuk Lampung Post. Terima kasih.